Oke tutorial lokal kembali lagi dengan yang pastinya tutorial-tutorial yang menarik dan pasti akan menghasilkan uang. Oke kemarin udah ada tutorial tentang blog, kemudian cara setting blog, google webmaster console, dan backlink. Oke kemarin udah ada cuplikan ya tentang google news, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara daftar google news dan ini udah di approve. Iseng-iseng aja sih kemarin, ini aku kasih lihat tentang google news. Boom, udah. Tayang, tayang tidak pengikut. Bukti bahwa blogspot itu bisa di approve oleh google news. Kemudian aku juga daftaran lagi yang satunya, ini kan tadi google, yang chrome ini. Kemudian juga daftar lagi yang selain itu, yang dari blog tutorial lokal ini. Tapi ini masih dalam tinjauan. Kalian ketik aja. Saya akan ketik sini. Langkah pertama, kalian ketik google news. Nanti kalian klik ini, kemudian daftar, klik ini, nanti masuk ke sini. Kalian isi di sini. Ini nama publikasi, wajib diisi blog kalian atau wordpress kalian, terserah diisi. Kemudian deskripsi, samakan aja dengan deskripsi dari blog kalian. Kemudian kategori apa, ini karena lokal. Atau kemarin, yobah-yobah aja. Yang kedua. Kemudian ini diisi juga, ini. Kemudian kontak, email kalian. Mau distribusikan kemana, kalau aku pengennya seluruh dunia. Siapa tahu, beruntung, nanti bisa dapat visitor dari mancanegara ya, luar negeri. Karena iklan kita itu, kalau di luar negeri itu, kalau blog kita itu menarik dan bermanfaat, nanti mereka otomatis akan klik iklan kita sebagai ucapan terima kasih. Jadi, beda dengan warga plus 6-2 itu malah kadang di skip atau di close klannya. Jadi, enaknya buat blog bule itu seperti itu. Mereka apresiasi terhadap karya orang. Dan ini, jadi PR bagi kita sebagai warga Indonesia. Kemudian kalau sudah diisi, kita isi rubrik. Di sini, nanti masukkan artikel, rubrik baru terserah. Kemudian ini diisi lagi, step-stepnya. Samakan saja dengan ini. Memverifikasi ke pemilikan. Ini nanti diverifikasi, nanti di sini ada. Verifikasi, nanti di verifikasi. Kalau sudah, ini kalian masukkan gambar logo kalian. Ini ada ukurannya di sini. Format file gambar persegi. Direkomendasikan PNG. Karena kualitas PNG itu lebih bagus daripada JPEG. Tapi, memori atau ukurannya itu lebih besar. Dimensi direkomendasikan 1000x1000 piksel. Diperlukan 512x512 piksel. Ini di sini logo lebar direkomendasikan. Ini terserah. Saya masukkan saja. Di sini saya pakai JPEG. Ini pakai PNG. Tema gelap. Ini pakai PNG. yang sama, tapi cuma beda format. Kalau yang atas ini pakai PNG. Yang ini JPEG. Ini PNG juga. Kalian samakan juga boleh. Ini di sini ada ya ukurannya. Desain sertakan nama lengkap publikasi dengan teks yang dapat dibaca. Format file PNG direkomendasikan lebar 400 piksel. Diperlukan maksimum lebar 200 piksel dan tinggi 20 piksel. Kalian baca ini keterangannya ada di sini semuanya. Sudah lengkap dari Google itu. Cuma kebiasaan orang Indonesia itu kurang buddhidayanya tidak membaca. Kalau yang tersinggung berarti itu original orang Indonesia. Kita langsung berikutnya. Kita ke iklan. Ini pilih akun yang menerima pembayaran. Ini kan masih 0 ya. Kalau yang satunya ada. Kemudian iklan yang dikelola. Kalian apa? Misalkan 30 atau yang lain. Kemudian langsung aja. Dapatkan tambahan grup. Aku tidak isi. Kemudian tinjau. Ini masih kosong karena grup baru. Jadi masih kadang ada kadang tidak. Kalau sudah ukuran 3 bulan blog itu sudah ada visitor yang masuk. Dan trafficnya itu bahasanya asli dari traffic dari Google sudah masuk. Itu nanti otomatis tidak tinjau lagi. Ini kadang muncul, kadang ini hilang. Kalau sudah, nanti di sini ada publikasikan. Jadi, kalau seperti ini edit. Ini nanti sudah ya. Nanti kalian akan muncul di sini. Ini membuat ulang. Setiap kalian memasukkan artikel, kalian tulis di blog kalian. Misalkan saya gini. Kalian nanti setelah masukkan artikel, itu langsung otomatis kalau sudah diterima oleh Google News, itu tanpa indeks pun. Kalian tanpa indeks di Google Master. Webmaster console. Ini di sini. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot indeks di sini. Seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini sudah hijau. Berarti sudah diindeks sama Google. Cuma nomor berapa itu belum tahu. Makanya diperlukan yang seperti kemarin backlink DAPA itu buat mengangkat DAPA kita. Kalau DAPA sebuah blog itu sudah high, sudah besar, maka sampah pun itu akan masuk. Akan ngerank di Google. Jadi, kalian perlunya untuk masang atau buat backlink itu untuk support blog kita. Jadi, buat perkenalan di dunia luar bahwa ada blog namanya bla 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 dan yang lain. Makanya kita rajin-rajin buat backlink satu hari satu kali. Nanti akan saya buatkan lagi blog jurnal yaitu termasuk dari blog edu blog education yang disukai oleh Google. Jadi, tinggal aja kita nunggu ini paling 3 hari, 5 hari atau seminggu. Sekarang kemarin saya daftar itu yang satunya 5 hari yang ini udah 5 hari belum di-approve. Jadi, sekitar kemarin karena gambarnya ini kurang pas dan rubriknya itu kadang muncul, kadang enggak. ini ketolak satu kali. Enggak usah putus asa. Tetap langsung edit, langsung publikasikan lagi, ditunjol lagi. Kayak sama adsense. Kalau daftar adsense itu kalau ditolak itu kalian langsung perbarui, langsung publikasikan lagi atau ajukan lagi. Oke, tutorial local session kali ini kita sampai di sini. Kita bertemu lagi di session selanjutnya masih bersama tutorial lokal.